Halo Sobat DRV, nama saya Dr. Helda, Puspita Sari, Spesialis Mata. Kali ini kita akan membahas mengenai katarak, bagaimana pre-operasi katarak, dan edukasi setelah operasi katarak. Katarak itu adalah semua kekeruhan pada lensa mata. Nah, bagaimana kita mengatasinya adalah dengan operasi katarak. Bagaimana caranya selain operasi? Tidak ada. Kecuali kalau katarak itu masih sangat tipis. Jadi, mungkin Sobat DRV hanya mengeluhkan seperti penglihatan buram, berkabut, atau melihat seperti di balik awan. Nah, itu mungkin masih simple-simple yang dia tipis banget. Tapi, kalau katarak sudah sangat tebal, bahkan cahaya pun mungkin hanya kelihatan samar-samar saja, itu saatnya harus sudah dioperasi. Seperti itu. Nah, bagaimana edukasi kita sebelum operasi katarak? Nah, harus kita lihat dulu bagaimana klinis dari pasien itu. Pertama adalah laboratoriumnya. Kita periksa lengkap bagaimana kadar gula darahnya, bagaimana kondisi tekanan darahnya. Nah, setelah semuanya ini baik, kita lanjut. Bagaimana lensa yang akan kita tanamkan? Karena apa? Operasi katarak itu intinya kita adalah mengganti lensanya. Lensa yang sudah kabut ini, kita ganti dengan lensa baru. Lensa intraokular ini akan kita tanamkan di bagian tengah lensa, menggantikan lensa lamanya. Tetapi, kita harus ada ukuran-ukuran tertentunya. Makanya, kita harus periksa terlebih dahulu sebelum operasi katarak. Nah, setelah nanti kita dapatkan hasilnya, kita akan kerjakan untuk operasi katarak tersebut. Kemudian, pada saat operasi katarak sendiri, sebenarnya insya Allah relatif aman. Tindakannya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Nanti bisa langsung pulang di para sobat DRV. Tidak usah khawatir. Insya Allah nanti setelahnya penglihatan akan membaik. Dengan catatan ya, saraf matanya masih baik. Karena kalau untuk katarak sendiri, itu kita seperti mengganti bolam lampu. Kalau bolam lampunya ini kita sudah ganti, ternyata penglihatannya belum membaik. Kemungkinan kita harus evaluasi lagi nih, bagaimana kondisi retinanya. Retina itu lapisan saraf matanya. Bagaimana kondisi saraf matanya sendiri. Seperti itu. Nah, setelah operasi katarak, untuk apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya sih, aktivitas boleh normal, tidak masalah. Sobat DRV mau nonton TV, boleh. Mau jalan-jalan di rumah, monggo silahkan. Mau apapun, boleh. Yang penting jangan angkat beban berat. Jangan kena air. Jangan kena debu kotoran. Dan diusahakan, jangan posisi yang seperti sujud terlungkup. Itu sih intinya. Kalau seandainya para sobat DRV mau posisi miring nih, karena capek ah, saya tidurnya terlentang terus. Boleh, miring ke sisi yang tidak dioperasi. Contoh, operasi sebelah kanan nih. Kita operasi katarak nggak mungkin langsung dua mata. Kita satu mata dulu. Yang kanan kita operasi. Mau tidur, boleh miring. Tapi miringnya ke kiri, jangan ke kanan. Kenapa? Karena kan dia ketekan. Lensa intraokular itu yang akan kita tanamkan itu sangat-sangat lunak. Jadi, kalau misalnya ketekan atau kena sesuatu tekanan tertentu, dia bisa jatuh ke belakang. Atau mungkin posisinya jadi pindah posisi. Seperti itu. Jadi, mesti harus hati-hati. Ya, waspada tapi tidak takut sama sekali gitu. Intinya sih ya sewajarnya apa yang kita lakukan gitu sih. Kemudian, kalau untuk para muslim nih. Ya, mungkin sementara sholatnya posisinya posisi duduk dulu. Kita dengan isyarat. Kemudian, untuk wudunya mungkin digantikan terlebih dahulu dengan tayamum. Paling sekitar kurang lebih dua mingguan. Setelah itu sih aktivitas untuk kena air, wudu, dan lain sebagainya kembali normal lagi. Oke, kemudian kalau untuk para sobat DRV yang masih aktif bekerja. Untuk aktivitas sebenarnya sih normal, tidak masalah. Cuman memang mungkin biasanya kita sarankan untuk istirahat sekitar satu minggu. Kemudian, kalau misalnya jelek-jeleknya nih memang mungkin di tempat kerjanya ini banyak sekali debu gitu ya. Contoh, pabrik gitu. Mungkin kita sarankan sih sebenar-benar istirahat dulu sampai dia memang semua kondisinya nih benar-benar kembali pulih. Seperti semula, tanpa ada peradangan apapun. Seperti itu. Kemudian, kalau untuk kayak yang pekerja kantoran. Pekerja kantoran sih sebenarnya kalau dia basically dia nggak ada masalah untuk debu. Kemudian nggak terlalu banyak paparan sinar matahari. Sebenarnya boleh-boleh aja masuk pakai kacamata pelindung. Jadi kan kalau setelah operasi katarak, biasanya kita kasih yang namanya dop. Dop itu yang kayak kaca bening yang ditempelkan ke mata. Nah, itu sebenarnya para sobat DRV bisa gantikan dengan yang kacamata lensa. Yang kayak Google yang lensanya bening. Jadi mungkin bisa untuk melindungi semua bagian mata. Bisa dicari di manapun, itu ada kok. Kemudian untuk makanan. Makanan tidak ada pantangan. Kecuali memang sobat DRV punya riwayat hipertensi, punya riwayat diabetik. Nah, itu sebenarnya bukan dari masalah kataraknya sendiri. Tapi lebih karena masalah sistemiknya. Supaya tensinya tidak naik, gulanya tidak naik. Karena gula yang tinggi itu juga mempengaruhi untuk perbaikan jaringan. Nah, akibatnya kalau gulanya nggak terkontrol, dia lama-lama bikin si penyembuhannya juga lebih lambat. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang lainnya, kalau ada nih mitos fakta ya. Katanya setelah operasi katarak, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan telur, nanti gatel. Itu mitos ya. Makan aja. Kecuali ada memang alergi terhadap itu. Kalau nggak sih, monggong makan aja silahkan. Dan jangan lupa, setelah operasi katarak, harus tetap kontrol ke dokter mata ya. Walaupun misalnya setelah operasi katarak ini, wah, enak banget nih penggantan saya kembali terang. Nggak usah kontrol lah. Jangan. Karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bola mata kita. Kita melihat hanya tampaknya bagus aja. Tapi pada saat pemeriksaan di poli mata, itu kita memeriksa dengan alat yang namanya slit lamp. Nah, slit lamp ini dia akan memeriksa bagian-bagian mata sampai ke belakang. Jadi, itu sangat penting sekali untuk kontrol pasko operasi katarak. Ya. Kurang lebihnya itu saja sih, Sobat DRV. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung chat ke bawah-bawah ini. Ya. Oke, terima kasih. Dapatkan informasi medis langsung dari Tutor Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kelala-kelala.